Intro Nama saya Dedan Lampekui Saya sebagai Kepala Desa Rejiki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Dalam hal ini menyampaikan bahwa Program pembangunan yang ada di dalam Desa Rejiki ini Tahun 2017 Yaitu yang pertama yaitu dry nutshell lapangan Yang kedua yaitu air bersih Dan yang ketiga yaitu saluran irigasi sepanjang 400 meter Dalam pekerjaan ini Hampir semua sudah dilaksanakan 100% Tinggal trenase Ada pun pelaksananya tinggal sedikit Tapi dalam waktu jangka singkat ini Akan sudah diselesaikan Dan sebentar lagi kita akan sudah memasukkan laporan pertanggung jawaban Dan kemudian ada 10 rumah Yang dilaksanakan untuk dibedah Yaitu warga-warga yang prasejatrah Yang kita bantu untuk dibedah rumahnya Dengan ukuran rumah yaitu 4x6 Kemudian program tahun 2018 ini Yaitu usulan dari warga Desa Rejiki Dan hasil musdes yaitu yang pertama Yaitu dry nutshell Di dalam kampung Atau sepanjang kurang lebih 1 kilometer Yang kemudian program kedua usulan dari masyarakat Yaitu rabat jalan sepanjang 400 meter Kemudian yang ketiga bisiknya yaitu adalah Pembukaan jalan atau pelebaran jalan ke rusun 3 KWRWR Dan kemudian langsung dengan pengerasan yaitu sepanjang 3 kilometer Dan kemudian juga tahun 2018 ini kembali akan kita pilih Yaitu keluarga-keluarga prasejatrah Untuk kembali dibedah rumahnya Demikian laporan dari kami Desa Rejiki Pelaksanaan kegiatan pembangunan Yaitu dana Desa Rejiki Selain itu juga Tahun 2017 ini Kami sudah melaksanakan yaitu Program Bapak Bupati Yaitu tentang Sigi Hijau Yang pertama kita laksanakan di setiap rumah Di Desa Rejiki ini Semua tong sampah di depan rumah itu masing-masing semua ada Dan kemudian Semua warga Desa Rejiki Di sepanjang jalan dan kemudian di depan rumah masing-masing Sampai kepada lorong-lorong Itu semua ditanami yaitu anggrek Dan sampai saat ini Tidak satu rumah pun yang tidak melaksanakan hal tersebut Itu 100% masyarakat Desa Rejiki Di dusun 1 ini melaksanakan program Bapak Bupati Yaitu tentang Sigi Hijau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih